Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lakukan cara ini untuk perawatan pada mobil Anda. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and Tutorial. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Mekanik Muda. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan unit Toyota Calya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan cara tune up atau servis rutin pada unit Toyota Calya. Hal ini dilakukan bukan karena tanpa sebab, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Langkah pertama, setelah kita lepaskan filter udara, kemudian kita gunakan kunci T10 untuk membuka baut throttle body. pada throttle body Toyota Calya itu ada tiga baut. Setelah ketiga baut pada throttle body terlepas, kemudian kita angkat throttle body. Ini bentuk kotoran pada throttle body dan manipul setelah ketiga baut throttle body terlepas. Terlihat banyak kotoran yang menumpuk pada manipul juga throttle body bagian dalam. Ini salah satu fungsi dari tune up untuk membersihkan bagian-bagian throttle body dan manipul dari kotoran yang menempel sisa pembakaran. Langkah selanjutnya, kita siapkan kunci T10 untuk melepaskan keempat baut pada kuil. Putar ke arah kiri untuk mengendorkan baut kuil. Setelah baut terlepas, kemudian kita lepaskan soket kuil dengan cara diklik penguncinya, kemudian ditarik secara perlahan. Angkat kuil setelah soket terlepas. Kemudian kita gunakan kunci sok 14 panjang untuk membuka busi pada Toyota Calya. Buka keempat busi dengan cara putar ke arah kiri. Setelah keempat busi sudah dipastikan sudah kendor, kemudian kita gunakan kuil atau selang untuk mengambil busi itu sendiri. Lakukan pada keempat busi dengan cara yang sama. Setelah keempat busi sudah terlepas, kemudian kita siapkan kunci T12 untuk melepaskan injektor. Pada injektor itu sendiri ada 2 baut 12. Kemudian kita lepaskan soket pada injektor dengan cara yang sama seperti mencabut soket kuil dengan cara diklik penguncinya, kemudian ditarik secara perlahan. Keluarkan injektor, kemudian kita bersihkan. Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan injektor itu sendiri, pertama kita pakai alat rakitan sendiri atau beli di online shop. Alat kedua kita sediakan karbu cleaner untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam injektor. Pastikan dalam memberikan injektor keempat injektor jauh dari kata mampet yang bisa mengakibatkan mobil menyendat atau boros bahan bakar. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai injektor benar-benar bersih dari kotoran. Setelah keempat injektor selesai dibersihkan dan dipastikan jauh dari kata mampet. Selanjutnya giliran pipa inlet yang kita bersihkan menggunakan cairan DCS dan karbu cleaner. Setelah pipa inlet dibersihkan, kemudian kita bersihkan busi dengan cara memakai sikat kawat untuk membersihkan sisa-sisa pembakaran pada ujung busi. Lakukan hal ini pada keempat busi sampai benar-benar busi itu sendiri bersih, jauh dari kotoran. Langkah seterusnya bagian throttle body dan manipul yang kita bersihkan menggunakan cairan DCS dan karbu cleaner. Semprotkan cairan DCS ke dalam manipul dan throttle body. Setelah throttle body disemprotkan dengan cairan DCS, kemudian kita bilas memakai tangan atau memakai lap untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menempel yang tidak terangkat dengan cairan DCS. Setelah kita bilas menggunakan tangan atau lap. Setelah injektor busi, manipul, dan throttle body selesai dibersihkan, kemudian kita lepaskan full pump menggunakan racer full pump untuk melihat apakah full pump kotor atau tidak. Keluarkan full pump dari dengki apabila muruh full pump sudah kena atau kendor. Gunakan obeng kecil atau obeng min untuk mencongkel pengunci pada bagian-bagian full pump itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk melihat filter full pump apakah masih bersih atau kotor. Pastikan dalam hal ini mencongkel harus hati-hati karena bagian-bagian full pump itu sendiri mudah patah atau rusak. Ini filter full pump setelah selesai dibuka. Ternyata pada bagian dalam filter full pump sangat kotor dan hitam. Hal ini bisa menyebabkan mobil terasa nyendat atau undut-undutan karena bahan bakar tidak lancar. Sebaiknya kita ganti filter full pump dengan yang baru. Terima kasih telah menonton! 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 kita pasang kembali ke dalam tinggi pastikan dalam pemasangan pada posisi awal waktu pembongkaran kencengkah pulpam menggunakan tracker pulpam kemudian kita pasangkan kembali kedua selang dan soket pada pulpam itu sendiri setelah kita selesai memasang pulpam kemudian kita pasang kembali injektor menggunakan kunci T12 Hai langkah selanjutnya sebelum kita memasang kembali busi sebaiknya kita mengisi cairan DCS pada lubang busi melakukan hal ini kepada keempat lubang busi dengan tujuan membersihkan sisa-sisa kotoran atau kerak pada atas sehar atau di dalam ruang bakar Hai pastikan tidak terlalu banyak dalam mengisi cairan ke dalam ruang bakar karena apabila terlalu banyak maka mesin akan terasa berat pada saat disetater Hai pasang kembali bagian-bagian yang kita bongkar Hai pastikan tidak ada soket atau yang lain yang tertinggal dalam pemasangan Hai sekian dan terima kasih tutorial dari kami cara service atau tune-up mobil Toyota kali ya ada pun kesalahan-kesalahan dalam tutorial ini saya pribadi mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar karena berbagi itu indah jadikan ilmu yang bermanfaat buat yang lain terima kasih terima kasih atas waktunya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like comment and subscribe mekanik muda tempat story di dalam tutorial Hai 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 selamat menikmati